Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emmet Sang Pelancong Kali ini Bang Emmet lagi ada di depan Taipei Grand Mosque di Taiwan Masjid Agung Taipei alias Taipei Grand Mosque merupakan masjid terbesar dan paling ramai di Taiwan Secara total, luasnya mencapai 2.747 meter persegi Ia merupakan bangunan penting bagi umat Islam di seluruh Taiwan Dan mendapatkan predikat sebagai bangunan bersejarah dari pemerintah kota Taipei pada tahun 1999 lalu Saat Bang Emmet datang ke masjid ini, Bang Emmet menggunakan MRT dan turun di Daan Park Station Bang Emmet jalan kaki sedikit mengelilingi Daan Park Sebagai informasi, kalau kamu dari stasiun MRT Taipei Main Station Ambil MRT jalur merah ke arah Xiangshan Dan turun persis di stasiun keempat atau di Daan Park Masjid ini didirikan oleh umat muslim yang datang dari China Daratan pada tahun 1947 Awalnya, lokasinya berada di Li Sui Street, lane 17 no.2 Tapi berhubung semakin banyak umat muslim yang berdatangan dari China Akhirnya masjid dibangun ulang di kawasan tempat masjid saat ini berada dan mulai beroperasi pada April 1960 Taipei Grand Mosque ini dibangun berdasarkan desain dari Yang Cho Cheng Arsitek yang juga membangun Taipei Grand Hotel Chiang Kai-shek Memorial Hall National Theater dan Concert Hall Serta banyak bangunan penting lainnya di Taiwan Struktur utamanya terbuat dari beton Ia juga menggunakan menara dengan ketinggian 20 meter di kedua sisi bangunan Secara total, ia bisa menampung hingga seribu jemaah Sama seperti masjid pada umumnya Taipei Grand Mosque merupakan tempat bagi umat Islam di Taiwan untuk menjalankan ibadah sholat lima waktu Warga muslim setempat, ataupun pendatang, dan turis berkumpul di masjid ini untuk sholat Jumat pada pukul 12-2 siang Di masjid ini, sholat id, terawih, dan sholat janazah pun biasa dilakukan Yang agak unik, tempat wudu masjid Agung Taipei ini semua kerannya menyediakan tempat duduk Ya opsional sih, gak mesti kita wudu sambil duduk, kayaknya Tapi buat yang udah usia lanjut, sulit untuk berdiri, nah bisa wudu sambil duduk di sana Ruang wudunya pun sendiri cukup luas Terang dan relatif tidak becek Toiletnya Tidak ada urinoir di sini Yang mau kencing, ya di dalam ruangan tertutup Di bagian dalam, ia dilapisi oleh karpet persia dan penak-penik lainnya Yang dihibahkan langsung oleh raja-raja dari negara-negara yang menjadi sekutu Taiwan Ia punya kubah besar berwarna hijau coklat di bagian atapnya Dengan tinggi 15 meter dan diameter 15 meter Dalamnya sendiri dicat putih dengan aksen garis-garis berwarna emas Awalnya, hanya lantai dasar saja yang dijadikan tempat untuk sholat Namun, berhubung semakin banyaknya jemaah yang beribadah di Masjid Agung Taipei ini Pengurus masjid kemudian membangun lantai atas khusus untuk jemaah wanita Buat yang mau sholat Silakan tempatkan sepatu atau sandal Anda di rak yang tersedia Tidak ada yang jaga di sini Tetapi aman Gratis pula Dan sama seperti masjid pada umumnya Tersedia juga kontak amal bagi yang ingin bersedekah Di salah satu dinding masjid Terdapat petunjuk untuk waktu sholat dan waktu saat ini Ditempatkan berurutan Lihatnya dari kanan ya Oke, demikian kunjungan Bang Emet ke Masjid Agung Taipei kali ini Sekarang Bang Emet mau ikut teman-teman Bang Emet ke dalam Sampai jumpa di vlog berikutnya